Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farida Yuliantina Rahmawati Bertemu kembali dengan sahabat pondok ibu Untuk menyampaikan tips kecil buat ibu-ibu dan semua pecinta pondok ibu Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai seputar kehamilan Apa yang perlu dijaga bagi ibu-ibu dan perlu dukungan dari suami Ketika seorang ibu mengandung janinnya maka banyak hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah menjaga kondisi atau kesehatan diri sendiri Kemudian menjaga asupan gisri Yang ini perlu diperhatikan untuk kondisi yang optimal bagi janin yang sedang dikandungnya Khususnya perlu diperbanyak untuk mengkonsumsi buah-buahan Kemudian ibu-ibu juga perlu melakukan pemeriksaan secara teratur Kepada dokter atau bidan yang menjadi pilihan ibu-ibu Kemudian disini juga harus perlu diperhatikan bahwa Ibu-ibu harus selalu positive thinking dalam menghadapi kehamilan Sehingga ibu akan mengalami kehamilan yang menyenangkan Positive thinking sangat diperlukan untuk menjaga kehamilan ibu sendiri Maupun menjadi menjaga kondisi diri ibu sendiri Berbanyaklah berdoa akan membuat ibu dan janin nyaman Sahabat penduduk ibu yang saya hormati Ada hal yang perlu diperhatikan pada trimester pertama Pada saat trimester pertama Kondisi janin belum terlalu kuat untuk melekat pada rahim ibu Sehingga perlu perhatian yang lebih ekstra Dimana ibu tidak boleh terlalu kelelahan Dan juga tidak boleh mengangkat barang-barang atau benda yang berat Kemudian upayakan juga tidak naik turun tangga yang tinggi Dukungan dari suami saya akan membantu kehamilan yang menyenangkan bagi ibu-ibu Sahabat penduduk ibu yang saya hormati Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Perlunya pemeriksaan kesehatan secara teratur Baik dari trimester pertama maupun sampai trimester terakhir atau trimester ketiga Dan perlu ibu konsultasikan suplemen apa yang perlu diberikan selama ibu hamil Perlu juga diperhatikan pada saat trimester pertama Bagi suami istri disini yang istrinya sedang mengandung Untuk berhati-hati ketika melakukan hubungan seksual Atau hubungan suami istri Demikian juga ketika menjelang kelahiran Sehingga semua diharapkan dapat berjalan pada kondisi yang sebaik-baiknya Pada saat ibu hamil Janin sebenarnya sudah dapat mendengar apapun yang ibu katakan Atau apapun yang ibu ajarkan Sehingga pada hamil itu Sebaiknya ibu melakukan semua perbuatan yang baik Kemudian ajarkanlah kebaikan Ajarkanlah apa yang ingin ibu harapkan dari anak ibu Sehingga nantinya akan terlahir Generasi ataupun anak yang benar-benar diharapkan Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih